Pendekar Sadis, Jilid 48 Plak! Si Tian Ong terkejut sekali pada saat merasa betapa tenaganya yang amat kuat seperti amblas Maklumlah dia bahwa lawannya benar-benar hebat dan dia pun meloncat lagi ke belakang karena ada sinar hitam menyambar dasyat, yaitu rambut Kim Hang yang telah menyambar ganas Benarkah, engkau? Lemsin Si Tian Ong berseru, kaget bukan kepalang karena dia pun pernah mendengar tentang ilmu biankun dan ilmu memergunakan rambut dari Lemsin Tak perlu banyak keribut, Si Tian Ong, kalau engkau berkepandayan, majulah Nona, jawablah, siapakah engkau sebenarnya tiba-tiba di dalam suara Si Tian Ong terkandung getaran mukjijat yang membuat tubuh Kim Hang menggigil Nona ini terkejut sekali dan maklum bahwa lawan memergunakan kekuatan sihir Maka dengan cepat dia pun menundukan matanya agar tidak sampai dipengaruhi Aku, aku, Si Tian Ong, manusia curang tiba-tiba Tian Sin membentak dan menepuk pundak Kim Hang Mundurlah, Kim Hang Tua bangka ini adalah lawanku Kim Hang yang tadi hampir saja dapat dipengaruhi Dan hampir menjawab, terkejut lantas melangkah mundur, membiarkan Tian Sin menghadapi kakek itu Suhu, biarkanlah Teo Chu berlima menghajar perempuan ini Tiba-tiba Ching Hai yang keliong berseru Si Tian Ong mengangguk Maka lima naga dari Ching Hai itu segera mengepung Kim Hang Sambil mencabut senjata mereka yang mengerikan Yaitu golok besar pada tangan kanan serta rantai baja di tangan kiri Akan tetapi Kim Hang tersenyum dan memandang rendah Dengan tenang darah ini berdiri mengikuti gerak-gerik mereka dengan sudut kerling matanya Tanpa mengeluarkan sepasang pedang yang tadi sudah disimpannya kembali di balik punggung Setelah dia merobohkan semua pengeroyok Sementara itu, si Tian Ong yang berhadapan dengan Tian Sin Secara diam-diam telah mengerahkan kekuatan sihirnya Mulutnya berkemak kemik Lalu tiba-tiba dia membentak dengan suara mengguntur Cheng Tian Sin, engkau tidak akan kuat melawanku Menyerahlah engkau Dengan jari-jari terbuka sepasang tangannya dikembangkan ke depan Dengan seluruh jari menunjuk ke arah pemuda itu Dari jari-jari tangan ini keluar getaran yang sangat kuatnya Mempunyai daya sihir yang sangat berpengaruh sekali Akan tetapi, betapa kagetnya hati si Tian Ong ketika melihat pemuda itu bertolak pinggang dan tertawa Hahaha, si Tian Ong, simpanlah kembali permainan sulapmu itu Aku bukan anak kecil yang mudah kau tipu dengan permainan sulap tukang jual obat itu Dan marilah kita bertanding sebagai laki-laki sejati Kakek itu maklum bahwa sekarang musuhnya ternyata telah memiliki ilmu untuk melawan kekuatan sihirnya Maka dia pun tidak mau membuang waktu lagi dan segera menerjang sambil mengeluarkan bentakan nyaring Bocah sombong mampuslah Begitu menyerang, si Tian Ong langsung mengerahkan tenaga Hoa Mo Kang Tubuhnya merendah dan tubuh itu menjadi besar Terutama di bagian perutnya seperti seekor katak membengkak Dan saat kedua tangannya menyambar, maka angin pukulan yang dasyat menerjang dasyat ke arah Tian Xin Ketika Tian Xin merasa betapa sambaran angin dasyat itu mengandung hawa dingin Tahulah dia bahwa ternyata kakek ini pun selama ini telah memperdalam ilmunya Pukulan ini jauh lebih hampuh dibandingkan dengan dahulu Ternyata ilmu Hoa Mo Kang dari kakek itu kalau dahulu hanya merupakan pukulan jarak jauh yang amat kuat Sekarang ditambah lagi dengan mengandung hawa dingin yang beracun Tentu saja keampuhannya menjadi berlipat ganda dan juga menjadi amat berbahaya Namun Tian Xin sekarang bukanlah Tian Xin yang dulu ketika dia pernah mengalahkan si Tian Ong Bukan saja pemuda ini telah memiliki ilmu yang menandingi kekuatan sihir dari datuk dunia barat ini Juga dalam hal ilmu silat, pemuda ini telah mewarisi semua ilmu peninggalan dari ayah kandungnya Maka, menghadapi ilmu Hoa Mo Kang dari lawan Dia sama sekali tak merasa gentar dan menandinginya dengan ilmu silat Lok Leong Xin Chiang Sambil mengerahkan tenaga Tian Te Xin Chiang Di lain pihak, Kim Hang telah dikeroyok oleh lima orang Qing Hai Ngor Go Leong Tadinya Kim Hang memang memandang rendah, bahkan tidak mempergunakan pedang rampasannya ketika mereka mulai mengepung Namun sesudah mereka menyerang secara bertubi-tubi dengan care yang sangat teratur, saling bantu dan dengan pengerahan tenaga disatukan Kim Hang terkejut juga dan maklumlah dia bahwa lima orang ini bila maju satu demi satu memang bukan lawan yang berat baginya Akan tetapi ternyata mereka itu dapat maju bersama sebagai barisan yang sangat kuat Ada kalanya mirip dengan Ngo Heng Tin, barisan lima unsur, tetapi kadangkala berubah pula menjadi barisan yang bernama Ngo Liantin, barisan lima teratai Dan segera dia memperoleh kenyataan bahwa barisan mereka itu sungguh amat berbahaya Karena itu Kim Hang terpaksa mengeluarkan sepasang pedang rampasan itu, kemudian melawan lima naga dari Qing Hai dengan ilmu pedangnya yang luar biasa, yaitu Ok Mo Siang Kiam Maka terjadilah pertandingan yang amat hebat, pada satu pihak pertandingan antara Tian Xin dengan si Tian Ong, dan di lain pihak adalah Kim Hang yang dikeroyok oleh Qing Hai Ngo Liant Betapapun lihainya Qing Hai Ngo Liant, menghadapi Kim Hang mereka segera terdesak hebat sekali Pengepungan mereka kadang-kadang demikian kacaunya sehingga mereka tidak dapat bekerja sama lagi dan beberapa kali nyaris ada di antara mereka yang binasa kalau saja mereka tidak cepat saling melindungi kembali Sepasang pedang di tangan Kim Hang, ditambah lagi dengan rambutnya, sungguh sangat berbahaya Kalau saja semalam semua senjata-senjata rahasia jarum merah gadis ini tak dirampas musuh, tentu semenjak tadi telah ada di antara mereka berlima yang reboh oleh jarum merahnya yang beracun itu Sementara itu, Ciyang Gusik dan Soe Cian Ling masih berdiri menonton Kedua orang ini merasa bingung juga Cian Ling maklum bahwa ternyata wanita yang kini menjadi kekasih baru Tian Xin itu lihai bukan main Dia merasa bahwa dia kini tidak berdaya lagi setelah kedua pergelangan tangannya cacat Sehingga dalam menghadapi lawan-lawan berat itu, boleh dibilang bantuannya tak ada artinya lagi Tentu saja ia tidak suka mengeroyok Tian Xin dan untuk maju mengeroyok Kim Hang pun dia merasa bahwa tenaganya terlampau lemah Sedangkan Ciyang Gusik sendiri juga merasa bingung Ingin dia membantu gurunya, akan tetapi mengingat akan watak gurunya, dia takut kalau-kalau hal itu malah akan membuat gurunya marah Membantu gurunya sama saja mengaku bahwa gurunya kalah kuat oleh lawan, dan hal ini dapat dianggap merendahkan gurunya Akan tetapi, perkelahian antara si Tian Ong melawan Cheng Tian Xin kini mulai nampak berat sebelah Terjadi perubahan yang menunjukkan gejala terdesaknya kakek Datuk Barat itu Sesudah kedua orang sakti ini berkelahi lebih dari seratus jurus, si Tian Ong harus mengakui bahwa kini lawannya ini sungguh tangguh sekali, jauh lebih lihai daripada satu setengah tahun yang lalu Yang membuat dia bingung adalah ilmu-ilmu peninggalan Cheng Hon Hou yang sungguh sangat luar biasa gerakannya Kalau saja Datuk Barat ini belum pernah mempelajari tiga buah kitab milik Tian Xin, agaknya dia tidak begitu bingung Jauh lebih baik menghadapi ilmu-ilmu itu dalam keadaan asing sama sekali dan mengandalkan kepandainya sendiri daripada seperti dia itu yang pernah meminjam kitab-kitab itu selama tiga bulan dan telah mempelajari isi kitab-kitab itu dengan ketekunan luar biasa, siang malam Dia tahu bahwa kitab-kitab itu menyesatkan, mengandung rahasia-rahasia dan dia sudah mempelajari secara salah tanpa mengetahui rahasianya Dia telah menghentikan latihan-latihannya berdasarkan kitab itu, tahu bahwa jika terus dilanjutkan dia malah akan celaka sendiri Akan tetapi, setelah sekarang menghadapi lawan yang mempergunakan ilmu-ilmu seperti Hok Leong Xin Chiang dan Hok Te Xin Kun Mau tidak mau dia teringat akan ilmu-ilmu yang pernah dipelajarinya itu Dan mau tidak mau kadang-kadang tanpa disengaja dia teringat lantas mempergunakan jurus-jurus yang sebenarnya palsu itu Inilah yang membuat dia bingung sehingga sudah dua kali dia terkena tendangan kaki Tian Xin yang membuatnya terhuyung dan lambung Serta pahanya terasa nyeri walaupun tidak sampai terluka oleh tendangan kilat itu Si Tian Ong menjadi marah bukan main, juga merasa penasaran Selama ini, semenjak dikalahkan oleh Tian Xin, kakek ini tidak pernah berhenti melatih diri dan memperdalam ilmu-ilmunya Akan tetapi sesudah kini bertanding lagi menghadapi musuh lama itu, yang betapapun juga hanya seorang pemuda, kembali dia terdesak hebat Xin Ki Demikian kuatnya ia menyambar kemudian menggerakkan toya atau tongkat itu sehingga mengeluarkan suara mendesing Sinar tongkatnya segera bergulung-gulung ketika kakek itu menyerang Tian Xin tersenyum mengejek Akan tetapi pemuda ini langsung maklum akan hebatnya tongkat itu dan ilmu giam lopang hoat Maka biarpun tersenyum mengejek, terpaksa dia harus mengerahkan semua tenaganya agar supaya bisa menghindarkan diri dengan kera mengelak kesana-sini secepat kilat Atau kalau sudah tak ada kesempatan mengelak lagi, menggunakan kedua lengannya itu dengan tenaga Tian Te Xin Chiang Dalam kegembiraannya karena melihat kenyataan bahwa dengan mudahnya dia mampu menggungguli si Tian Ong Tian Xin sengaja tidak mau mengeluarkan senjatanya dan menghadapi tongkat itu dengan tangan kosong saja Dia hendak memperlihatkan kepada datuk ini bahwa dengan tangan kosong pun dia mampu menaklukkan si Tian Ong yang mempergunakan senjata andalannya Maka kini perkelahian itu dilanjutkan dengan lebih seru lagi, masing-masing berusaha untuk merobohkan lawan dengan serangan-serangan maut Sementara itu, pertempuran antara Kim Hang melawan lima orang Qing Ha Aeng Koleong itu juga memperlihatkan keunggulan gadis itu Qing Ha Aeng Koleong dibuat sibuk sekali hingga pertahanan mereka bobol, barisan mereka kocar-kocir Melihat ini, Tian Ling tak dapat tinggal diam saja Biarpun cacat pada kedua pergelangan tangannya membuat dia kehilangan banyak tenaga Namun dalam hal ilmu silat, dia masih setingkat lebih lihai daripada masing-masing dari Qing Ha Aeng Koleong itu Dia tahu bahwa lima orang itu hanya bisa diandalkan apabila bekerja sama Tapi kini kerja sama mereka sudah kocar-kacir, maka tentu saja mereka terdesak hebat sekali Sambil mengeluarkan bentakan nyaring, Tian Ling menerjang dan memutar pedangnya Melihat kere gadis ini menyerang dan menggerakkan pedang Tahulah Kim Hang bahwa gadis murid si Tian Ong ini memang cukup lihai Maka dia segera menyambut dengan tangkisan pedangnya Akan tetapi Tian Ling tidak berani mengadu tenaga dan menarik kembali pedangnya lalu mengirim tusukan Bantuan Tian Ling ini cukup berarti bagi Qing Ha Aeng Koleong karena mereka memperoleh kesempatan untuk menyusun kembali barisan mereka yang tadi telah hampir berantakan itu Kemudian mereka menyerang lagi dengan kekuatan baru karena mereka sudah dapat menyusun barisan Kim Hang cepat memutar pedangnya melindungi tubuhnya dari serangan yang datangnya seperti hujan itu Ternyata bantuan Tian Ling menguntungkan lima orang pengeroyok itu Melihat istrinya yang juga semuanya itu sudah terjun pula ke dalam medan perkelahian membantu Qing Ha Aeng Koleong Diam-diam Chiang Gusik lalu mencari kesempatan untuk membantu gurunya Dia melihat dengan jelas betapa tadi gurunya sudah terdesak hebat Dan kini setelah gurunya menggunakan tongkat sebagai senjata Masih saja gurunya tidak dapat menandingi pendekar sadis yang amat lihai itu Chiang Gusik lalu menyiapkan senjatanya, yaitu John Tian emas yang sangat tampuh itu Dia tidak mengeluarkan John Tian itu, melainkan hanya bersiap sedia sambil mendekati dua orang yang sedang berkelahi mati-matian itu Kini si Tian Ong mulai merasa bingung Dari ubun-ubun kepalanya mengepul luap putih dan dia mulai merasa lelah sekali Maklumlah Datuk ini bahwa memang lawan yang masih sangat muda ini benar-benar lebih unggul daripadanya Dan dia pun maklum bahwa sekali ini, jika dia sampai kalah, bukan hanya namanya yang akan jatuh Akan tetapi dia sendiri pun agaknya tidak akan keluar dalam keadaan hidup dari medan perkelahian itu Hal ini membuatnya menjadi nekat Maka, sesudah mengerahkan tenaga Hoa Mokeng, dia pun lalu mengeluarkan bentakan keras sekali sambil menubruk ke depan Tongkatnya menyambar-nyambar secara ganas, mencurahkan seluruh perhatian untuk menyerang tanpa mempedulikan segi pertahanan Karena dia sudah mengerahkan segenap tenaga Hoa Mokeng yang membuat tubuhnya mengembung seperti balon di tiup keras Tian Xin cepat mengelak dan menangkis tongkat, kemudian secepat kilat tangan kirinya memukul ke arah dada lawan yang terbuka Dan pada saat itu, Chi yang busik menubruk dan senjata Kim Jong Tian itu berubah menjadi gulungan sinar emas menyambar ke arah kepala Tian Xin Duh! Dada si Tian Ong terkena pukulan Tian Xin membuat tubuh kakek itu terjengkang dan terguling-guling Namun karena tubuhnya terisi penuh tenaga Hoa Mokeng, maka pukulan itu tidak melukainya Des! Pada detik berikutnya pundak Tian Xin disambar oleh hujung John Pian, membuat bajunya robek, juga kulit serta sebagian dagingnya robek oleh senjata itu Untung bagi pemuda itu bahwa tadi dia masih sempat melihat menyambarnya sinar emas pada saat dia memukul si Tian Ong Sinar emas yang menyambar ke arah kepalanya, dan dia cepat ngiringkan kepala sehingga ujung John Pian itu hanya mengenai pundaknya Chi yang busik memang cerdik sekali, dia menyerang tepat pada waktu Tian Xin sedang menghantam gurunya Tepat pada saat pukulan Tian Xin mengenai dada suhunya yang sudah melindungi diri dengan Hoa Mokeng, Gusik menyerang Detik setelah pukulan itu dilakukan oleh Tian Xin yang mengerahkan tenaga sepenuhnya Tentu saja merupakan detik yang kosong di mana tubuh pemuda itu tengah ditinggalkan kekuatan sin kang Sebab baru saja tenaga itu dikerahkan untuk memukul, maka Tian Xin tidak mampu melindungi pundaknya yang akhirnya terluka oleh senjata itu Begitu pundaknya terluka, Tian Xin membalik dan menyerang dasyat ke arah Chi yang busik Akan tetapi murid si Tian Ong yang amat cerdik ini sudah cepat meloncat jauh ke belakang sehingga dapat terbebas dari serangan Tian Xin Sementara itu, si Tian Ong tertawa girang dan dia telah menerjang kembali dengan dasyatnya Menghantam dengan tongkatnya sehingga terpaksa Tian Xin meninggalkan Gusik untuk menghadapi kakek itu Pundaknya yang terluka tidak berbahaya, akan tetapi cukup nyeri sehingga membuat dia marah Seperti kita ketahui, tadi Tian Ling turut membantu Qing Haing Gergoliong mengeroyok Kim Hong Pada waktu dia melihat betapa Tian Xin kena dihantam oleh suaminya atau juga Su Hengnya, wanita ini menjadi amat khawatir Bagaimanapun juga, diam-diam Tian Ling masih mencinta Tian Xin, dan melihat betapapun da Tian Xin terluka oleh John Tian hingga berdarah, hatinya gelisah dan berduka Disangkanya bahwa Tian Xin tentu akan celaka dan tak akan mampu menghadapi pengeroyokan si Tian Ong dan Cian Gusik Kini, ketika melihat betapa Tian Xin masih bertanding melawan si Tian Ong sedangkan suaminya itu tetap bersiap dengan John Tian di tangan, tentu sedang menanti saat seperti tadi Secara tiba-tiba Tian Ling menjadi marah dugaannya memang benar karena pada saat Tian Xin dan si Tian Ong sedang saling serang dengan hebatnya, tiba-tiba Gusik sudah menerjang lagi dari belakang Tanpa banyak cakap lagi, Tian Ling cepat meninggalkan Kim Hang yang masih dikeroyok oleh Ching Haeng Koleong yang sudah bisa mengatur kembali barisannya itu Dan Tian Ling lantas menyerbu ke dalam medan perkelahian yang lain itu, bukan untuk mengeroyok dan menyerang Tian Xin, namun untuk menggunakan pedannya menusuk ke arah lambung suaminya dari samping Tian Gusik sama sekali tidak mengira bahwa gerakan pedang istrinya itu adalah untuk menyerang dirinya, maka dia pun tak dapat menghindarkan diri sama sekali dan tahu-tahu pedang istrinya itu telah menusuk dan menembus lambungnya di bawah iga, dari kanan ke kiri Tian Gusik berteriak, kemudian terbelalak memandang pada istrinya, John Tian emas itu terlepas dari pegangannya, kedua tangannya menekan kedua lambungnya dan dia terhuyung ke belakang, pedang istrinya masih terbawa oleh tubuhnya Peristiwa yang tidak disangka-sangka ini membuat si Tian Ong dan Tian Xin terkejut, sehingga keduanya undur ke belakang memandang kepada Tian Gusik dan Tian Ling Tiba-tiba saja si Tian Ong menubruk ke depan sambil memukul Tian Ling dengan ilmu Hoa Mokeng Tian Xin yang masih terheran itu tidak sempat mencegahnya, tahu-tahu Tian Ling sudah kena terpukul dadanya hingga wanita ini menjerit lalu terbanting roboh Semua itu terjadi sedemikian cepatnya Melihat istrinya roboh, Chi yang busik terhuyung menghampiri dan dia pun terguling roboh tak jauh dari istrinya Tian Ling, kenapa kau, kau membunuhku? Su Heng, maaf, aku cinta padanya Hanya itulah yang terdengar oleh Tian Xin dan tiba-tiba pemuda ini mengamuk Dengan cepat dia mencabut kipas serta pedangging Hwa A Kiam, lalu dan menyerang si Tian Ong secara hebat Datuk ini menangkis dengan tongkatnya sambil membalas sehingga dalam detik-detik berikutnya dua orang ini sudah bertanding lagi dengan seru dan mati-matian Sementara itu, Kim Hong sudah berhasil merobohkan dua orang pengeroyok Kalau gadis ini menghendaki, sebetulnya sejak tadi dia telah dapat merobohkan para pengeroyoknya Akan tetapi gadis ini memang sengaja hendak mempelajari ilmu barisan mereka yang dia anggap cukup hebat itu Dan pula, dia tadi melihat bahwa kekasihnya tidak memerlukan bantuannya Melihat betapa Tian Xin belum juga mengeluarkan senjata, maka dia pun maklum bahwa kekasihnya itu merasa yakin akan keunggulannya Akan tetapi tidak disangka-sangkanya sama sekali bahwa Tian Xin kemudian terkena serangan mendadak dari gusik hingga pundaknya terluka Maka Kim Hong segera mempercepat gerakan sepasang pedang itu sehingga lima orang pengeroyoknya kembali kocar kacir Apalagi sekarang Tian Ling sudah tidak membantu mereka Hanya belasan jurus kemudian, sepasang pedang gadis yang pernah menjadi datuk selatan itu merobohkan dua orang pengeroyok yang tewas seketika Tiga orang saudaranya terkejut dan marah, melawan mati-matian, akan tetapi tentu saja mereka itu tidak merupakan lawan yang berat lagi bagi Kim Hong Ia terus mempercepat gerakannya dan berturut-turut ketiga orang dari Qing Haeng ke Lyong itu pun roboh dengan jantung tertembus pedang Ketika orang kelima roboh, Kim Hong sempat melihat bahwa sepasang pedang tipisnya tersembunyi di balik jubah orang itu Ia menjadi girang sekali dan cepat melempar pedang rampasannya lalu mengambil kembali sepasang pedangnya Di pinggang orang kedua ia menemukan kantong jarum merahnya, maka dia pun mengambil senjata rahasia ini Setelah memperoleh kembali senjata-senjatanya, Kim Hong menoleh ke arah perkelahian antara dua orang itu Alisnya berkerut Ia melihat bahwa kekasihnya memang lebih unggul dan kakek itu telah terluka di sana-sini Bajunya berlumuran darah, kulit dadanya tergurat pedang dan pahanya juga terluka Akan tetapi kakek itu masih sanggup melawan dengan tidak kurang kuatnya daripada tadi Tian Xin, engkau mengasolah dan biarkan aku mencoba kelihayan tua bangka ini Kim Hong berkata dengan suara gembira Tian Xin melomcat ke belakang Apabila dilanjutkan, tentu saja akhirnya dia yang akan menang Akan tetapi dia juga tahu betapa inginnya hati kekasihnya yang pernah berjuluk Lem Xin Dan terkenal sebagai Datuk Selatan itu untuk mencoba kepandayan Datuk Barat Maju dan cobalah macan tua ompong ini katanya Kim Hong menggerakkan sepasang pedangnya dan menyambut terjangan si Tian Ong Terdengar bunyi berdemcing beberapa kali dan keduanya terkejut, maklum bahwa tenaga mereka berimbang Si Tian Ong menjadi semakin gentar melihat betapa semua muridnya sudah tewas Tak disangkanya wanita muda ini demikian lihainya sehingga Ching Hai Ngor Go Leong juga sampai tewas semua di tangannya Mulailah dia meragu dan mulai percaya akan keterangan tadi yang menimbulkan dugaan bahwa gadis ini adalah Lem Xin Terang, si Tian Ong menahan pedang Kim Hong, kemudian dia membentak Benarkah engkau Lem Xin? Kim Hong tersenyum tanpa memandang macu kakek itu Lem Xin sudah tidak ada, yang ada tinggal Toan Kim Hong katanya sambil menyerang lagi Akan tetapi si Tian Ong meloncat ke belakang dan berkata Tahan dulu Kalau engkau benar Lem Xin, atau engkau yang menyamar sebagai nenek dan memakai nama Lem Xin, berarti kita masih segolongan Lem Xin sebagai datuk dunia selatan tidak akan memusuhi si Tian Ong, datuk barat Hei hei, kakek pikun Ketika aku masih menjadi nenek Lem Xin, tentu saja aku tidak akan memusuhimu Akan tetapi engkau lupa bahwa kini aku bukan lagi Lem Xin, namun gadis biasa saja Toan Kim Hong yang hendak mencoba sampai di mana kelihayan orang yang berani berjuluk datuk dunia barat Bagus, bocah sombong mampuslah dan kakek itu telah menerjang dengan dasyatnya Dia tidak percaya bahwa gadis ini akan sekuat Tian Xin, maka meskipun nan tidak akan kalah Bila dia sudah dapat merobohkan dan membunuh gadis ini, maka puaslah hatinya Setidaknya dia akan dapat membalas kematian murid-muridnya dan juga dapat membuat berduka hati Tian Xin yang kematian kekasihnya Inilah sebabnya kenapa kakek itu lalu mengerahkan seluruh kepandayan serta tenaganya untuk menerjang Kim Hong sebelum Tian Xin sempat membantunya Tian Xin cepat menghampiri Tian Ling lantas memeriksa keadaan gadis itu Dia terkejut sekali ketika melihat bahwa gadis itu telah menderita luka yang amat hebat, tulang-tulang dadanya remuk oleh si Tian Ong tadi Akan tetapi pada saat itu Tian Ling sadar dan melihat Tian Xin berlutut di dekatnya, dia lalu tersenyum Tian Ling Tian Xin berkata dengan terharu Dia tahu bahwa gadis ini tewas karena mencoba untuk menolongnya Kenapa engkau ceroboh sekali, mencoba membantuku? Tian Xin, aku, aku cinta padamu, aku tidak tahan melihat engkau terancam, dan aku tidak dapat hidup tanpa engkau Tian Xin menarik napas panjang dan dia merasa kasihan terhadap gadis ini Bagaimanapun juga, dia tidak mencinta gadis ini, sungguh pun dia suka sekali padanya Siapa yang tidak suka kepada seorang gadis semanis Tian Ling Tian Ling, Tian Xin menggelengkan kepala dan menarik napas panjang Lalu dia menoleh dan melihat betapa perkelahian antara si Tian Ong dengan Kim Hong terjadi amat hebatnya Ketika dilihatnya bahwa si Tian Ong benar-benar mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya untuk mengalahkan Kim Hong Maka dia pun maklum bahwa agaknya kakek itu berusaha mati-matian untuk membunuh Kim Hong Tentu saja dengan maksud membalas kematian murid-muridnya Maka timbul kekhawatirannya dan dia pun bangkit berdiri Tian Xin Dia berjongkok lagi mendengar suara Tian Ling ini Kau, kau cinta padanya Tian Xin maklum apa yang dimaksudkan oleh gadis ini sehingga dia pun mengangguk Memang, pada saat itu dia berani mengaku bahwa dia mencinta Kim Hong Walaupun dia sendiri tidak yakin apakah perasaannya terhadap Kim Hong itulah yang dinamakan cinta Ataukah sama saja dengan perasaannya ketika dia sedang tergila-gila kepada para gadis lain yang pernah dicintanya Seperti Tian Ling Ah, dia, dia bahagia Aku, aku, iri kepadanya Napas gadis itu tinggal satu-satu sehingga Tian Xin memandang dengan hati iba sekali Penangkanlah hatimu, Tian Ling Seorang gagah tidak takut mati dia membesarkan hati gadis itu Tian Ling menggerakkan lehernya seolah-olah hendak mengangguk Tian Xin, maukah hengkau mengantar kematianku dengan sebuah ciuman? Mendengar permintaan ini, Tian Xin merasa semakin iba Maka dia pun merangkul dan mengangkat tubuh bagian atas gadis itu Tian Ling menyeringai kesakitan Lantas kedua lengannya merangkul ketika Tian Xin menciumnya Pada saat itu pula Tian Xin merasa betapa tubuh itu menegang Lalu terkula dan taulah dia bahwa gadis itu menghembuskan napas terakhir pada waktu dia menciumnya Maka dengan perlahan dia lalu merebahkan kembali tubuh itu ke atas tanah Akan tetapi pada saat itu dia mendengar angin dasyat dari belakangnya Dia menengok dan terkejut bukan main ketika melihat Kim Hang menerjang dan menendangnya Dia tak sempat mengelak, maka dia menangkis dan Des tubuhnya terlempar sampai beberapa meter jauhnya Eh, kau sudah gila? Engkau lah yang gila, bukan aku mentah Kim Hang dan gadis ini sekarang menyerang Tian Xin dengan sepasang pedangnya Tian Xin menangkis beberapa kali, kemudian meloncat dan mengejar si Tian Ong yang mempergunakan kesempatan itu untuk melarikan diri Juga Kim Hang berlari cepat dan ternyata ginkang dari gadis ini yang paling hebat Maka dia yang lebih dulu menghadang dan menyerang si Tian Ong Kini si Tian Ong diserang oleh dua orang Tentu saja dia menjadi sibuk sekali, mengelap ke sana kemari sambil menangkis Akan tetapi tiba-tiba saja terdengar dia menjerit ketika sebatang pedang Kim Hang yang sedang marah-marah itu membabat putus lengannya sebatas bawah siku Akan tetapi, kakek ini masih terus melawan, bahkan dia mendesak Tian Xin dengan tongkatnya Tian Xin menangkis lalu menghantamkan tangan kirinya sambil tubuhnya melayang ke depan Dia telah mempergunakan jurus Hok Te Xin Kun yang ampuh Si Tian Ong yang sudah buntung lengan kirinya itu tidak berhasil menghindarkan dirinya dan dadanya kena dipukul Des! Bukan main hebatnya pukulan ini dan kalau bukan si Tian Ong tentu sudah roboh dan tewas Akan tetapi pukulan itu hanya membuat tubuh si Tian Ong terbanting keras ke belakang lantas dia pun bergulingan sampai jauh Ketika dia meloncat berdiri, tubuhnya bergoyang-goyang, wajahnya pucat dan darah bercucuran dari lengan kirinya Sementara itu, Kim Hang memandang kepada Tian Xin dengan sinar macu berkilat Engkau telah menghinaku mentak Kim Hang kepada pemuda itu Tian Xin masih belum mengerti mengapa Kim Hang marah-marah kepadanya dan tadi bahkan nyaris membunuhnya Eh haha, kenapakah lalu dia teringat dan dia tersenyum? Eh, apakah engkau marah dan cemburu melihat aku mencium Tian Ling tadi? Kau tahu, dia, dia minta aku mengantarkan kematiannya dengan ciuman Kini dia telah mati, harap kau tidak cemburu Siapa cemburu? Cih, engkau mau menciumi wanita lain sampai mampus pun aku tidak peduli Akan tetapi kalau engkau melakukan di depan mataku Berarti bahwa engkau tidak memandang aku dan berarti engkau menghinaku Jika memang engkau ingin mencumbu wanita lain, pergilah dan jangan melakukannya di depanku Tian Xin melongong Sungguh dia tidak mengerti watak wanita, terutama Kim Hang yang aneh ini Akan tetapi tiba-tiba si Tian Ong melompat dan lari lagi Maka dia pun tidak menjawab dan sudah mengejar Disusul oleh Kim Hang yang kembali mendahulunya dan sudah menghadang si Tian Ong Hem, kalian tak mau melepaskan aku, ya? Kalian menghendaki kematian ku? Baiklah, aku akan mati di depanmu dan tiba-tiba saja si Tian Ong menggerakkan tongkatnya dan Terdengarlah suara keras disusul robohnya tubuh yang tidak bernyawa lagi karena kepalanya pecah dihantam tongkatnya sendiri tadi Kiranya si Tian Ong sudah putus asa, maklum bahwa dia tidak dapat menang melawan dua orang muda itu Juga tak dapat melarikan diri Maka, daripada disiksa oleh pendekar sadis dan mati di tangan musuh, dia memilih mati di tangan sendiri Tian Xin segera mendekatinya dan setelah mendapat kenyataan bahwa musuh besarnya ini telah tewas Dia pun menarik napas panjang Akan tetapi ketika dia menengok, dia tak melihat Kim Hang lagi disitu Ternyata gadis itu telah pergi tanpa pamit, meninggalkan dia dan pergi entah kemana Kim Hang dia memanggil dan mencari kesana sini sambil memanggil-manggil nama gadis itu Akan tetapi hasilnya sia-sia saja, Kim Hang lenyap tanpa meninggalkan bekas Dan akhirnya Tian Xin terpaksa kembali ke pondok merah yang tadinya menjadi sarang si Tian Ong beserta anak buahnya Akan tetapi tempat itu sudah menjadi sunyi sekali Kebakaran sudah dipadamkan orang dan hanya tinggal bekasnya saja, asap di sana sini Akan tetapi mayat-mayat para murid si Tian Ong telah lenyap dan tak ada seorang pun berada di tempat itu Ketika dia memasuki pondok besar yang kebakaran itu, juga tidak nampak seorang pun manusia Agaknya sisa anak buah si Tian Ong sudah melarikan diri sambil membawa mereka yang tewas Dan pondok-pondok lain yang berada di sekitar tempat itu, agaknya tidak ada yang membuka pintu karena penghuninya ketakutan Maka Tian Xin lalu pergi meninggalkan tempat itu untuk mencari Kim Hang Apa yang dilakukan oleh Tian Xin dan Kim Hang di tepi telaga Qing Hei itu merupakan peristiwa yang menggemparkan sekali Terutama kalangan Kang Ong segera mendengar berita yang dibawa oleh sisa-sisa anak buah si Tian Ong bahwa datuk barat itu tewas di tangan pendekar sadis Demikian pula semua murid-murid datuk itu Sungguh hal ini merupakan berita yang mengejutkan hati para tokoh dunia kaum sesat Semua orang memang sudah tahu bahwa kemunculan pendekar sadis menggegerkan dunia persilatan Bukan hanya karena kejamnya melainkan juga karena kelihayanya yang dikabarkan amat luar biasa itu Akan tetapi belum pernah sebelumnya ada yang menduga bahwa pendekar sadis akan sanggup mengalahkan si Tian Ong bahkan juga mengobrak abrik kaki tangan datuk itu Membunuh si datuk serta semua muridnya yang terpandai Maklumlah para tokoh dunia hitam bahwa pendekar sadis merupakan ancaman bahaya yang besar bagi kelangsungan hidup mereka Hasil yang amat baik dari penyerbuannya yang bukan hanya dapat menyelamatkan Kim Hong Bahkan akhirnya dapat mengalahkan si Tian Ong Membunuh datuk itu dan para muridnya itu mestinya sangat mengembirakan hati Tian Xin Akan tetapi ternyata tidak demikian Dia sama sekali tidak merasa puas atau gembira Bahkan merasa gelisah dan bingung Dia tahu semua ini disebabkan oleh perginya Kim Hong tanpa pamit Baru sekarang dia mengalami hal seperti ini Merasa gelisah, kesepian serta kehilangan kegembiraan Bahkan kehilangan gairah hidup Apakah hal ini disebabkan karena perginya Kim Hong? Mengapa sebelum dia berjumpa dan berkumpul dengan Kim Hong Dia tidak pernah merasakan kesepian yang menghimpit ini? Apakah hal ini berarti bahwa dia telah benar-benar jatuh cinta kepada gadis itu? Tian Xin mengeraskan hatinya Bila Kim Hong tidak mau melanjutkan hubungan dengan dia Maka dia pun tak dapat berbuat apa-apa Tidak ada ikatan apa-apa di antara mereka Bahkan Kim Hong sudah menjelaskan bahwa di antara mereka tidak ada ikatan apapun Hubungan mereka adalah atas dasar suka sama suka Demikian kata Kim Hong Jadi, jika seorang di antara mereka sudah tidak suka melanjutkan Hubungan itu pun putus sampai di situ saja Dan agaknya Kim Hong tidak hendak melanjutkan Maka gadis itu pergi tanpa pamit Dan sebabnya, menurut dugaannya Dan biarpun dibantah oleh Kim Hong Adalah rasa cemburu Tian Xin merasa tidak berdaya Seorang wanita seperti Kim Hong tidaklah mudah untuk dapat dicarinya begitu saja Apabila Kim Hong tidak ingin berjumpa dengannya Wanita itu amat liai Dan keras hati Percaya kepada diri sendiri Dan yang lebih dari semuanya itu Kim Hong memiliki ginkang yang lebih tinggi daripada dia Sehingga andai kata dia dapat mencarinya juga Kalau wanita itu melarikan diri Maka dia tak akan mampu mengejar dan menyusulnya Dalam perjalanannya sekali ini Tian Xin benar-benar merasa bingung dan kesepian Dia tidak tahu kemana harus mencari Kim Hong Dan maklum bahwa kalau gadis itu sendiri tidak ingin bertemu dengannya Maka tidaklah ada harapan baginya untuk dapat mencari Kim Hong Oleh karena itu, dia pun lalu pergi menuju ke Taigoan Dia sudah berhasil menundukkan dua orang di antara empat datuk kaum sesat Pertama, Lam Xin telah ditundukkan Dan kedua, si Tian Ong sudah berhasil dituaskannya Kini tiba giliran Pak San Kui Datuk itu pun merupakan musuhnya Dan kali ini dia harus dapat menghancurkan Pak San Kui Seperti yang telah dilakukannya terhadap si Tian Ong Akan tetapi perjalanannya sekali ini terasa kosong dan amat tidak menyenangkan Dahulu dia pernah merasakan hal yang mirip dengan perasaannya sekarang ini Yaitu setelah dia memperoleh kenyataan bahwa Chiulian Hang telah memilih Hong Tiong Kakak angkatnya, daripada dia Dia merasa nelangsa sekali Merasa ditinggalkan dan terpencil Kemudian timbulah perasaan kesepian yang akhirnya menimbulkan rasa ibah diri dan merasa dirinya sengsara Di dalam perjalanannya menuju ke Taeguan, Tian Xin seringkali termenung seorang diri dengan perasaan kosong dan sunyi Dia sering membayangkan semua pengalamannya, semua perbuatannya Dia sudah dijuluki pendekar sadis Dan dia ya tidak merasa menyesal atau malu dengan julukan itu Biarlah dia dikatakan sadis Akan tetapi dia bersikap kejam hanya terhadap penjahat Dia memang sudah berniat hendak membasmi para penjahat dengan kekerasan Dengan menggunakan ilmu kepandainya Dia akan menghancurkan semua datuk kaum sesat dan memperkenalkan diri sebagai pembasmi para datuk Menjadi jagoan nomor satu di dunia Melanjutkan cita-cipta mendiang ayah kandungnya yang ingin menjadi jagoan nomor satu di dunia Dia menganggap bahwa tindakan itu benar Dan menurut pendapatnya Jika semua pendekar di dunia ini bertindak seperti dia Membasmi para penjahat tanpa ampun lagi Maka dunia akan bersih dari kejahatan Tian Xin mengenang hubungannya dengan semua wanita semenjak yang pertama kali Pertama-tama, wanita yang berdekatan dengan dia adalah B.H.E. Chuying Gadis dusun dekat lembah naga Yang menjadi cinta pertamanya Kedukaan pertama karena wanita adalah ketika secara paksa B.H.E. Chuying dipisahkan darinya Kemudian muncul Loa H.W. Ileng Putri seorang anggota J.H.W. Apang yang kemudian dibunuh oleh J.H.W. Apang Membuat dia merasa amat membenci J.H.W. Apang dan mengobrak abriknya Lalu bermunculanlah Soe Tian Lin yang sudah berhubungan sangat akrab dengan dia Lebih daripada wanita-wanita lain sebelumnya Lantas ada pula Bin Diaw, yakni Putri Tunggal Tung Hai Sian yang manis dan yang pada pertemuan pertama juga menggerakan hatinya Akan tetapi dia terpaksa mundur karena di sana hadir pula Cia Kong Liang yang terhitung pamannya Lalu muncul Ang B.W.N.I. Mawa anak buah Jibeng Tat yang terpaksa dibuntungi hidungnya karena telah menghianatinya itu Kemudian ada lagi Leng Chi, selir dari Raja Agahai, dan terakhir adalah Kim Hang atau Leng Sin Dia sering duduk termenung dan bertanya-tanya di dalam hatinya Apakah artinya semua wanita itu baginya? Itukah cinta? Ataukah semua itu hanya nafsu wirahi saja? Atau apa? Dia sendiri tidak tahu Akan tetapi yang jelas, mereka semuanya itu mendatangkan duka, setiap kali berpisah Juga Cung Lian Hong, darah satu-satunya yang menimbulkan keinginan hatinya untuk memperistrinya Mendatangkan rasa duka dan sengsara karena berpisah darinya Karena harapannya untuk memperistri darah itu gagal Apakah perasaan kepada Lian Hong itu adalah cinta? Dan bagaimana dengan Kim Hang ini? Cintakah? Atau sekedar nafsu wirahi belaka? Kalau cinta, mengapa mendatangkan duka? Dia bingung, tak mampu menjawab